Ketiga capres pun sudah siap untuk bertarung gagasan dalam debat perdana. Seperti calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, yang sudah mempersiapkan diri dengan mempelajari isu terkini dan membaca terkait tema pada debat perdana. Anies juga menjelaskan, belum ada rencana khusus terkait keberangkatan dan nonton barang dari tim sukses Amin. Belum ada rencana khusus ya, terkait dengan berangkat dan lain-lain. Dan nanti diumumkan pasti, tapi tentu saja belajar membaca apa hal-hal yang hari ini dianggap penting terkait dengan persoalan hukum, HAM, terkait dengan demokrasi, tentu harus baca-baca. Itu yang kami kerjakan sekarang. Sementara itu Prabowo Subianto mengaku siap untuk menghadapi debat perdana yang digelar KPU hari ini, yang diantaranya membahas penegakan hukum dan hak asasi manusia. Bapak memang sudah bukan hal yang berupa debat, tapi persiapannya untuk usaha sih Pak? Insya Allah kita persiapan, insya Allah. Pasoklah untuk koruntor yang paling ini menurut Bapak? Ya, nanti para ahli hukum akan merumuskan. Kalau Bapak diserahkan ini sendiri, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, juga mengaku siap mengikuti debat pilpres perdana di KPU. Ganjar bilang, tema debat yang pertama tinggal disesuaikan dengan visi-misi dirinya sebagai capres. Tidak, karena ini temanya ya, tema yang pernah kita lakukan, kita alami tinggal kita membicarakan atau fitting dengan visi-misi yang ada di dalam dokumennya Ganjar Mahkud. Jadi besok kita akan jelaskan soal itu. Sebelumnya, masing-masing tim pemenangan Paslon Capres-Cawapres telah menyepakati 11 orang panelis yang mayoritas berasal dari akademisi, bidang politik, dan hukum. Debat akan digelar dengan total durasi 150 menit dan terbagi dalam enam segmen, termasuk pembukaan debat, sesi debat, dan penutup.